Pada siang di bulan Ramadan, Abu Nawas didatangi oleh dua orang temannya yang tidak berpuasa. Mereka bersekongkol untuk ngerjai Abu Nawas. Tibalah mereka di depan pintu rumah Abu Nawas. Setelah mengucapkan salam tanpa basa-basi lagi mereka mengajak Abu Nawas ngabuburit, mengisi waktu untuk menunggi berbuka puasa. Sampailah mereka di warung nasi, dan teman-temannya membeli nasi untuk dibungkus. Abu Nawas mengira kalau teman-temannya sangat menghormati orang yang berpuasa meski mereka tidak puasa karena temannya tidak makan di warung tersebut, namun dibawa pulang. Waktu berbuka puasa. Setelah itu, mereka pergi meninggalkan warung tersebut dan sampailah di rumah salah satu temannya. Begitu tiba berbuka puasa. Sudah waktunya berbuka. Minum saja dulu biar batal puasamu. Kata temannya. Abu Nawas pun segera minum dan selanjutnya menunggu. Teman mereka bilang, Silakan salat dulu. Nanti ketinggalan salat maghrib. Kata salah satu temannya. Abu Nawas pun kemudian mengambil air wudhu dan menjalankan salat maghrib. Namun apa yang terjadi? Setelah salat maghrib pun Abu Nawas belum bisa makan nasi karena temannya menyuruh agar mengaji Al-Qurhan terlebih dahulu. Mengajilah Al-Qurhan terlebih dahulu. Mumpung perutmu masih kosong. Nanti kalau sudah kenyang kamu mengantuk. Kata teman Abu Nawas. Abu Nawas merasa jengkel, seakan dikerjai oleh teman-temannya. Meski begitu Abu Nawas nurut dan mengaji Al-Qurhan. Setelah mengaji, Abu Nawas malah diajak lomba tidur. Siapa yang mimpinya paling indah maka dia berhak menyantap makanan. Abu Nawas, sekarang mari kita lomba tidur. Esok pagi siapa yang mimpinya paling indah dia bisa makan makanan ini? Kata salah seorang temannya. Lomba mimpi indah. Abu Nawas mulai sadar kalau dirinya dikerjai teman-temannya. Lomba tidur tersebut disanggupi oleh Abu Nawas dengan perasaan marah. Pada esok paginya, mereka bertiga bangun. Salah satu temannya bercerita. Aku semalam mimpi indah sekali. Mimpi punya mobil mewah, rumah mewah, pesawat pribadi dan punya uang banyak sekali. Mimpimu indah, tapi egois sekali. Kata teman yang satunya. Kemudian teman yang satunya lagi mencerikan mimpinya. Aku semalam bermimpi bahwa negeriku ini tidak punya hutang. Infrastrukturnya bagus sekali. Jalan-jalan yang mulus, pelabuhan-pelabuhan lancar, ongkos transportasi murah, rakyat sejahtera hingga aku tidak bertemu orang yang berhak menerima zakat. Ah, mimpimu hebat, kata temannya. Sekarang coba ceritakan mimpimu, wahai Abu Nawas. Mimpiku biasa saja. Semalam aku bermimpi bertemu Nabi Daud As, Nabi yang gemar berpuasa. Beliau berpuasa sehari dan berbuka sehari begitu terus tiap waktu. Kemudian Nabi Daud As bertanya, Apakah engkau sudah berbuka, wahai Abu Nawas? Saya jawab belum. Kemudian Nabi Daud As menyuruh aku berbuka puasa dahulu. Kontan saja aku cekatan bangun, mengambil makanan yang sudah kalian belikan. Mimpi Abu Nawas sangat disesali oleh kedua temannya. Mereka kalah cerdik dengan akal Abu Nawas. Niat untuk ngerjai, eh malah dikerjai Abu Nawas. Terima kasih telah menonton!